ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya hari ini saya akan coba kembalikan tutorial bagaimana cara menginstal woocommerce pada tokohangan kalian tapi sebelumnya kalian coba masuk ke dalam woocommerce kalian atau ke dalam tokoh online kalian yang kemarin tahap kedua sudah dibuat nah ini ada perubahan di timsnya karena ada permasalahan juga di WordPress saya maka saya akan saya ganti timsnya pakai topshop jadi topshop ini kalian bisa install di add new di appearance menu appearance tims add new kemudian di kotak searchnya kalian ketik topshop setelah keluar tims topshopnya kalian install klik tombol atau button install seperti tombol yang di sebelahnya itu ada topstore hanya contoh aja ada button install biru kalian klik button install biru di topshopnya bukan di topstore ya setelah install selesai kalian klik activate topshopnya berarti si tim topshop toponlinenya sudah aktif dan nanti akan kita install plugin pendukung topshopnya apa apa saja plugin pendukung topshopnya ini ada di listnya ada sekitar 6 plugin nah kita mulai saja untuk install pakinya dibikin installing plugins klik sudah ini sudah ini dia plugin pendukung topshopnya ada 6 kalian install satu persatu install kemudian activate dan seterusnya lakukan hal yang sama untuk tiap-tiap pluginnya yaitu install dan activate apabila klik install 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 maka ada tulisan sukses fully install maka ada tulisan sukses fully install artinya plugin yang kalian install itu sudah sukses tinggal masuk ke tahap berikutnya yaitu activate si pluginnya ya untuk berikutnya ada wp form klik install pastikan instalasinya sukses full oke sukses full install ya kembali lagi ke plugin installernya oke activate activate ya activate ini juga pastikan sukses full success fully activated Elementor page builder nya di periksa kembali bahwa instalannya successfully install kalau sudah back atau klik link di bawahnya plugin installernya untuk kembali klik activate Oke untuk elementor nya ya activate successfully untuk elementor nya Oke dilanjutkan install WooCommerce ini WooCommerce ini isinya adalah masukkan produk-produk kalian produk jualan kalian dan masukkan alamat ongkir kemudian nanti ini juga ada payment nya pekening kalian disitu ya kita kembali lagi ke DJ periksa lagi WooCommerce nya successful install ini versi yang terakhir yang saya pakai 441 klik klik activate Oke activate success untuk WooCommerce nya terakhir adalah WooCustomizer ya ini untuk untuk meng-customize dari WooCommerce ya successful untuk install WooCustomizer nya bank atau return to require kita klik activate klik activate ya udah tidak ada plugin lagi mau di install kita kembali ke dashboard oke ini ada dari WooCustomizer untuk meng-allow memberikan akses allow dari wordpress nya ke wulcustomizer jadi klik allow dan continue ya oke ini bagian dari plugin kita biarkan saja nah ini adalah menu-menu dari u-customizer ada general setting catalog mode ada menu chart nah ini bisa kita setting disini sesuai keinginan teman-teman nantinya kita lihat kembali ke woocommerce-nya oke lihat tampilan dari toko online-nya ini tampilan site dari toko online-nya ini full ya kita jadi ada home chart check out my account nanya ada sampel page dan shop sampel page ini nanti bisa kita buang itu bawaan dari wordpress nah kita lihat lagi untuk visit storenya kita cek ini tampilan untuk storenya itu adalah soft dari toko online kita nah isi dari soft ini adalah produk-produk kalian dimasukkan kita masuk ke halaman untuk membuang sampel page dan privacy page jadi itu yang tidak kita gunakan saat ini kita masukkan saja ke folder trust jadi sewaktu-waktu kita butuhkan kita masih bisa restore ulang dari folder trust jadi tidak menghapus permanen ya sekarang kita refresh di halaman toko online kita lihat sampel page-nya sudah tidak ada setelah di refresh atau di reload baik teman-teman saya rasa cukup hari ini untuk bagaimana cara menginstall woocommerce pada wordpress kalian atau toko online-nya kamu harus harus balik selamat diganti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai